Duh, 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 banyak ya perilaku anak jaman sekarang yang suka melakukan hal-hal membahayakan untuk dirinya sendiri. Tapi apakah benar kalau ini adalah salah satu akibat terlalu banyak mengonsumsi micin atau MSG? Terima kasih. 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 Terasi itu hasil fermentasi dari udang rebot misalnya ya. Nah pada proses fermentasi ya. Nah pada proses fermentasi ya. Nah pada proses fermentasi ini terbentuk glutamat yang cukup banyak. Dia juga mengandung sekitar 1000 mg per kilogram eh per 100 gram terasi. Makanya rasanya gurih umami pakai sambal terasi ya. Jadi ada rumput laut juga nih ya. Ada di mana-mana. Rumput laut pun mengandung dan juga kerupuk yang sehari-hari sering dimakan oleh orang Indonesia ya. Sebagai tambahan rasanya. Ikan pun mengandung senyawa yang mirip glutamat yaitu mengandung inosinat. Kelompok jamur-jamuran juga mengandung guanilat. Nah inosinat, guanilat dan glutamat itu memberikan rasa umami pada lidah kita. Amin. Nah Dr. Johannes manfaat dari MSG sendiri itu apa sih? Ya sebenarnya cukup banyak akan saya jelaskan ya. Nah pertama itu yang paling utama itu adalah membantu diet rendah garam. Karena dianjurkan kita itu mengurangi asupan garam hingga mencapai hanya 1 sendok teh saja atau 5 gram garam per hari. Kemudian bisa juga dia itu untuk meningkatkan status gizi pada lansia. Kita tahu bahwa lansia itu sering mengalami penurunan fungsi. Terutama misalnya pada fungsi indera pengecap dan penciuman. Jadi nafsu makannya menurun dengan drastis sehingga menimbulkan kurang gizi pada lansia. Juga meningkatkan asupan gizi pada pasien. Kempat, MSG itu juga dapat digunakan pada lansia yang mengalami gangguan fungsi mulut. Pada lansia sering ada masalah kekurangan air ludah sehingga fungsi pencernaan dan indera perasanya sangat berkurang. MSG itu yang ditambahkan pada makanannya meningkatkan produksi sekresi air liur pada lansia tersebut sehingga proses mengunyah dan juga proses perasanya menjadi lebih baik. Sehingga asupan makanan pada lansia-lansia tersebut juga menjadi lebih baik. Nah setelah mendengar penjelasan tadi saya menjadi semakin yakin kalau MSG itu memang aman. Seperti Ajinomoto penyedap rasa yang dibuat melalui proses fermentasi. Nah sudah kita ketahui bahwa proses fermentasi adalah proses alamnya dalam membuatan makanan seperti kecap, tempe, dan juga terasi. Prosesnya dimulai dari fermentasi jagung, gula bit, atau gula tebu pilihan. Dan produk akhirnya adalah kristal yang muri dan putih sehingga mudah larut dan bercampur dengan baik dalam berbagai makanan. Ajinomoto juga mengandung asam glutamat pemirsa, sedikit natrium dan air. Nah asam glutamat itu adalah salah satu asam amino yang secara alamnya terkandung dalam makanan-makanan yang mengandung protein. Seperti daging, unggas-unggasan, sayuran, dan juga susu. Dan yang pasti ini sangat cocok untuk melezatkan semua jenis makanan. Ajinomoto, eat well, live well. Berarti sekarang semuanya udah ngerti nih ya, baik penonton dan juga pemirsa di rumah yang namanya MSG itu ternyata memang sudah dari 100 tahun yang lalu digunakan sebagai tambahan dalam bumbu masakan. Jadi nggak ada yang namanya sebenarnya generasi micin ya. Apalagi menyalahkan tindakan-tindakan kelakuan-kelakuan aneh atau kelakuan yang menyimpang di generasi zaman now nih anak-anak muda dan mengkaitkannya dengan MSG. Wah informasi yang sangat berguna hari ini, terima kasih banyak dokter Johanas. Terima kasih juga untuk Nadia Mulya yang sudah hadir di doktor Indonesia. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap didok terus. Indonesia! Gak berasa ya, sudah satu jam menemani pemirsa dokter Oz dengan berbagai info kesehatan yang menarik. Dan sekarang saat untuk mengumumkan salah satu pemenang kuis menu makan sehat dokter Oz. Selamat untuk kamu Eti Suf Gumila dan kamu berhak mendapatkan dua voucher makan. Terima kasih sudah menonton!